Halo semuanya, jadi di video kali ini gue mau kasih rekomendasi 5 karakter bintang 4 untuk versi sekarang ini Kalau dilihat dari video rekomendasi karakter bintang 4 sebelumnya, banyak sekali perubahan yang terjadi Ada juga karakter baru dan ada juga karakter lama yang masih tetap stay Video ini dibuat berdasarkan opini gue Jadi kalau kalian ada opini yang lebih baik, bisa aja kalian komen di bawah Oke langsung aja gue urutkan dari nomor 5 lebih dulu Untuk nomor 5 disini gue ada Pela Karakter ini mulai naik namanya sejak Acheron hadir di Honkai Staril Gak cuma sama Acheron aja, Pela ini juga cocok dipasangkan dengan hampir semua karakter yang ada di Honkai Staril Karena ultimate-nya yang bersifat universal, yaitu bisa mengurangi defense musuh Pokoknya kalau di tim kalian ada Pela, musuh bakalan gampang buat dikalahin Agar performanya lebih perfect lagi, kalian bisa pasang light cone ini dan upgrade Pela kalian hingga Eidolon 6 Untuk nomor 4, gue ada karakter lama rasa karakter baru, yaitu March 7 versi Hunt Menurut gue varian dari Mbak Maret yang ini masih lebih baik daripada yang versi Preservation Kalau dilihat secara meta, versi ini jauh lebih worth it buat kalian build Untuk build-nya sendiri ada 2 versi, yaitu build critical dan build break effect Tapi bakalan lebih cocok buat build critical aja sih, karena dia akan lebih cocok dipasangkan dengan karakter follow-up attack Seperti Dr. Ratio dan Topaz Tapi ya kembali lagi ke playstyle kalian, mau main critical atau main break effect Untuk nomor 3, ada si Hertha Karakter ini bakalan berguna banget kalau misalnya kalian stuck di mode pure fiction atau kalian mau farming cepet Usahakan kalian build si Hertha ini secara maksimal, karena gak ada ruginya buat ngebuild karakter yang satu ini Kalau di akun gue, si Hertha ini sering gue pasangin sama si Argenti Dua karakter ini bener-bener duet maut sih, apalagi kalau si Hertha-nya ini sudah Eidolon 6 dan build-nya udah jadi Wah, itu pure fiction bakalan jadi samsaknya si Hertha dan Argenti Lebih bagus lagi kalau dikumbu sama Himeko Perpaduan antara serangan follow-up attack dan path erudition bener-bener kumbu yang sempurna untuk mode pure fiction Untuk nomor 2, disini ada si mayat yaitu Tingyun Untuk ceritanya sendiri, dia belum jelas nasibnya gimana Apakah udah mati atau belum Di versi 2.4 ini juga gak dispel sama sekali nasibnya Tingyun itu gimana Padahal cerita Honkai Star Rail sudah balik lagi ke Shianzhou Lofu Oke oke, lanjut bahas kemampuannya Jadi si Tingyun ini adalah karakter buffer bintang 4 yang sampai hari ini belum ada penggantinya Dia bisa meningkatkan attack dan mengisi bar energy karakter kalian sebesar 50 poin Kalau kalian punya Tingyun, saran gue kalian bisa upgrade dia sampai Eidolon 6 dan kasih dia light cone ini Dijamin Tingyun kalian bakalan bagus banget Untuk nomor 1, ini dia karakter bintang 4 yang value-nya setara dengan karakter bintang 5 Bahkan bisa bikin user Luo Cha berpaling Perkenalkan ini dia Galager alias Galer Karakter ini healnya OP parah men Cuma dengan sekali ultimate bisa bikin karakter di tim kita awet Jadi cara kerja ultimate-nya adalah memberikan marking kepada musuh Marking ini bisa dihitung sebagai debuff Cocok banget buat nambahin stack ultimate Acheron Ketika musuh yang terkena marking ini diserang oleh karakter kita Maka karakter kita akan secara otomatis mendapatkan heal Sebenarnya ini bukan murni dari ultimate sih Tapi lebih mengarah ke skill pasifnya yang bisa memicu kemampuan ini Heal ini akan terus berlangsung hingga 2 turn ke depan Jika Galager kalian sering mengeluarkan ultimate Bisa-bisa karakter kalian bakalan abadi Karena terlalu sering kena healnya Galager Buat kalian para pemula, kalian wajib banget punya karakter ini Karena healnya yang luar biasa bagus Pokoknya worth it deh karakter ini buat kalian ambil Oke sekian untuk konten kali ini Kalau kalian ada pendapat yang lain Bisa aja komen di bawah Gue Ayraza pamit dan sampai jumpa di konten berikutnya